assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sahabat-sahabat kembali lagi seperti biasa khas dunia di kali ini akan sedikit menanggungkan perbaikan pada unit Avanza 2004 dimana terjadinya kebocoran air yang sangat parah sehingga temperatur naik ya dan tentunya kendaraan tidak sampai terjadi overhead buat teman-teman yang ingin melakukan perbaikan sendiri silahkan ikuti tutorial tutorial yang kami sajikan kali ini dan seperti biasa agar supaya kalian bisa memahami maka jangan skip tonton sampai selesai ya bos ya dan berkali-kali yang mungkin ada ingin kalian tanyakan silahkan tulis aja di kolom komentar ya karena disini saya rasa cukup mudah mungkin buat kalian yang pemula yang ingin mengotokati kendaraannya silahkan ya bos ya Oke langsung saja kali ini kita terlebih dahulu harus melepas pada bagian cover dari filter udara ya disana ada kunci 10 lanjut nanti kita akan langsung saja membuka pada bagian saluran termostat dimana disana ada kunci 10 gunakan kunci paskurung dan juga kunci kurung Hai dan jangan lupa pula pada bagian saluran air radiator dimana disana kita menggunakan kelam ya pada bagian selang yang besar ataupun biasanya terjadi menggunakan obeng kelam obengan ya bos ya ya seperti ini menggunakan obengan karena mungkin ini sudah pernah melakukan pergantian namun untuk yang waris ini biasanya itu berupa jepitan kita hanya menggunakan setang saja oke lanjut setelah itu baru kita ceket saja pada bagian selang yang akan kita lepas seperti ini bos ya lanjut setelah selang lepas kemudian baut yang 10 tadi sudah lepas maka tinggal tarik saja pada bagian komponen termostat tersebut bos Hai perhatikan disini ya bos ya teman-teman karena kondisinya memang kali ini ya tanpa kami menunggu untuk dingin kami sedikit waspada karena cukup panas pada bagian enjinnya ya bos ya dimana kehabisan airnya hampir sepalu pada bagian radiata sudah mulai berkurang ya bos ya sekali lagi buat teman-teman ya gunakan kunci 10 kalau merasa kesulitan ataupun menggunakan kunci track ya bos ya pas kurung 10 disana hanya ada dua bau kalau perhatikan ini sudah mulai lepas baru kita angkat saja bos yang terjadi memang di area sini bos ya kebacaran ya bos ya gimana disebabkan oleh hal-hal hasil yang ada pada bagian termostat tersebut oke bos setelah kami melepas pada bagian rumah termostat alhasil yang kami temukan ya seperti inilah kondisi saat ini pada bagian o-ring atau sil yang ada pada termostat itu sendiri dimana sudah mulai sudah mulai mengurangi sobek ya bos ini mungkin kata si pemilik baru dilakukan pergantian ya namun mungkin karena salah posisi atau salah disaat pemasangan ya bos ya hasil terjadilah sehingga terjadilah kebocoran pada bagian air radiatornya bos oke selanjutnya bos kali ini proses pada pemasangan termostat yang baru ya bos ya oke setelah kami melakukan pemasangan terjadilah kebocoran tersebut dan setelah itu baru kita isi radiator jangan jangan lupa kalian buang anginnya yang bersih isi sampai kebocoran pastikan pada bagian terhubung-terhubung dari kondisi tersebut benar-benar habis lanjut setelah itu baru kita tes drive virus kita coba sambil berjalan ataupun ataupun kita perlu sampai di pasangan untuk dimasukkan apakah masih ada kebocoran akan tidak Terima kasih. Terima kasih.